Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti Zailah Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak Nabi pun minta fa'a'inni ala nasibah Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak atas Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud Kamu bersyukur dan kemudian mendekatlah kepada Allah Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi Mitra penting, semuanya penting Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun Bahkan ini jualan Nokia, itu dia berbicara satu Yang ada yang berbicara Wah, seorang yang ditolak al-Badru Sampai sudah ada MC ini, saya berpulfadilah Dan mereka tidak bisa menghidupi MC Jadi, saya bisa menolong diri kamu Kita akan menolong diri kamu dari segi dunia Ya, sehingga saya bisa menolong diri kamu Saya akan menolong diri kamu Saya akan menolong diri kamu Kita akan menolong diri kamu dari segi dunia Makanya saya ini termasuk ulama Saya akan menolong diri kamu biasanya Saya jarang bersaudi di panggungnya Saya akan menolong diri kamu Supaya semua ulama sudah dipandang secara dunia Saya sampai sekarang menolong diri kamu biasa Di pasar itu biasa Kalau menolong di pasar itu biasa Saya akan menolong diri kamu Saya akan menolong diri kamu Kenapa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi Lama-lama orang yang senang ulama juga dari sisi duniawi Jadi kamu ditolong diri kamu Saya akan menolong diri kamu Sekarang saya pikir kamu Bagi yang itu Jangan menolong diri kamu Tidak menolong diri kamu Anda akan menolong diri kamu Saya akan menolong diri kamu disini kalau berada tuha jalan malah tanggapan jalan itu semua terus kita desain kitesApp kita tidak mau tinggalkan jalan orang yang berjaya akhirnya jalan ternyata orang'. jadi kenapa saya enggak mau bukannya menolak saya seneng kalau biaya terhormat seneng kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai dia saja karena fasilitas Hai senang kelima Mejit Akbar Mejit Istiqlal imam besar senangnya merupakan al-presiden datang dikawal selengkati Sudir Wah keren tolak ngarepe bahwa kok dikawal askar ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dun dunia itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafati Mekah sudah menguasai Mekah sudah naklokan Mekah Medina Nabi itu satu hari tetiasa mau sarapan saja kadang enggak ada yang dimakan tanya ya Isa apa saya bisa sarapan enggak ya Rasulullah ya sudah saya tetap kuasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah jangan kira itu periode Medina apa itu periode apa Medina periode yang setelah Nabi punya segak tapi Nabi tetap seperti itu kenangannya Aisha sebagai istrinya dia cantik cantik aku tahu dia jauh turun ngarepe Nabi terlentang tapi tetap soho kalau beliau sujud sikilku tak ingatnya kalau beliau ngertek tak lonceng jadi Aisha itu ada anak muqtari itu turun terlentang jadi cara ya sudah terlentang kalau Nabi ada sholat suingnya tetap sholat tapi itu saya juga orang yang ada sholat saya juga orang yang ada sholat saya juga orang yang ada sholat saya juga orang yang ada yang menjunup begitu saja orang yang ada aku ambil gaya ya kalau itu orang Kasus itu pun soreux tapi di buko ayu yang bersarac inteiro saya Hostaa apa yang itu? Bagaimana sekarang sudah berhenti dengan orang J. G. G. Mustafal kalau banyak J. G. G. tanyain berapa? Bebarkah. Hai yah, B. Anjiman orang Akew duso. Ada orang Akew. Misalnya2 bisa ditemukan, oke, sorry. Udah punyanya buso sito, Mulan gajaran hentikan 10. Jadi susu gitu ya. Bukan Ngeronggagang aja. Dia berbalik. Enggak akhirnya diadakan bernakang. Apakah aku yang merah dikelas. Aku yang merah dikelasnya kata peluk. Malah nampak orang. makanya ini dipikir saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena menjadi bodohkan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda sekarang menyangkut mujizat ini masih tentang ayat ini, nanti saya tahu logikanya tidak, jawab satu-satu saja, karena iman sarannya harus tahu Pak Lam, Pak Lam itu tahu ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya, Ken telur ini sudah dipikir, mungkin mungkin kan tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik, kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang bisa selingkuh, bisa punya anak turun itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam, tidak kan kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada onta yang buting yang sudah hamil kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya kamu katakan apa? mungkin tapi saat Anda katakan mungkin Anda ikut menciptakan, tidak? tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah tetap itu maka para nabi itu gak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukanya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi syaratnya dari wali saya kira-kira makanya nabi soleh ditakok bukti yang kudrohnya pengirahan kamu minta apa? kata nabi soleh silahkan ada onta keluar dari batu itu nabi soleh? bisa ya tenang, terus Anda keluar dari batu terus kaumnya gawa wah, kok hebat tenang Anda metukoh watu jadi nabi soleh ya bodoh karena Anda lahir hidup ini bedanya apa? ya bedanya apa? metukoh watu kayaknya ramai lah gawe metukoh hidup ini kayaknya ramai lah gawe bedanya apa? apa? kamu kena hijab kamu ini kena bedanya jadi nabi nabi sudah ada yang bedanya aku termasuk warasat utam sudah ada yang bedanya jadi manusia itu lucu sesuatu yang dia pun gak bisa itu sok bedanya kalau telur menjadi ayam mungkin sapi keluar dari indukan mungkin biji padi menjadi padi besar mungkin tapi nak watu kok jadi biji padi mau hal lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi tidak kan? ikut menciptakan harusnya kan dia tetap bilang ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya gak bisa jadi telur keluar dari ayam yang kita gak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan yang kita gak bisa menciptakan termasuk hontanya Nabi Shola yang keluar dari batu besar kita makanya semua Nabi itu gak tahu bedanya itu betulnya Nabi sama enggak Nabi makanya Nabi itu tenang masyur ketika perang hontak Nabi itu kelaparan kemudian Jabir datang ya Rasulullah istri saya menyiapkan makanan untuk orang enam karena kambingnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ tapi Rasulullah dengan santenya ya ahlah hontak padahal yang ngeduk hontak itu sekitar tiga ribu ya ahlah hontak halumuh ilayayu ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian itu tiga ribu orang wah Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang enam Nabi apa-apaan orang banyak itu mesti gak cukup kita mana Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya pakai Nabi materna mengiras kesti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di asis ya terus cukup karena bagi Nabi Nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudroh kamu dalam kemampuan kamu enggak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu aku mau makan makanan ini segera terus aku darah ini punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem syaraf kita sistem murah kita enggak kan jadi Nabi justru itu jadi Nabi karena dia gak pernah terjebak Nabi gak pernah terjebak oleh yang gili makanya cara pengiran yang sama dengan batin fil-arti walau ta'iri yati rubi janahai ilah umamun alhamdulillah ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah apa tapi kalau Nabi tidak pernah terjebak bukti kudroh Allah itu biasa bukan bukan terjebak bukan 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 bukti kudroh ini berbeda 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 apa ibu bisa menciptakan anak anak kan tidak bisa juga manusia juga ada jadi itu cukup jadi kudroh tapi seorang gerbaran sering terjadi darah ini mungkin maknanya mungkin ini yang menentukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin dia tidak ikut menciptakan ini makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kedahsatan kudroh sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat makanya ketika Rasulullah ingin menuruti mujizat yang diminta orang kapir Allah malah ngeleng tidak 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 ada langit bumi ada lautan ada apa sudah bukti sekarang mujizat keluar dari apa tadi lautan merah disebelak tongkat nabi musa terus terbelah itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu apa manusia mampu bikin lautan kan tidak mampu juga kenapa itu tidak dikatakan lagi lagi karena matah burung jelas makanya kata Allah ini orang percaya hari kebangkitan alasannya masa manusia menjadi tanah menjadi manusia memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa cengkik nado milik pilpres milik mendukung itu memangnya dari apa dari tanah mestinya hari kebangkitan sejati sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran itu lemah kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar ini tidak mungkin menjadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia atau karena Allah karena manusia sekarang dari tanah apa tidak dari tanah harusnya berpikir seperti ini kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah tentu Allah tetap mampu nanti selah jadi tanah menjadi manusia kita semua tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting kias itu penting biasa beri contoh berkali-kali sama contoh sampean tak warai hujai ulama nanti pasti sampean taslim taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain kamu mangel gak mangel kan itu imam hujali gini kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangel apa itu resepnya misalnya gini di baju saya ini di baju kamu itu ada kalajengken yang berpisah atau ada ular yang berpisah ada orang ingatkan itu kamu terima kasih karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya sekarang kamu punya sifat khasut sifat 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 yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir kemudian ada orang ingatkan itu harusnya kan kamu maturnuan karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha mengi diingatkan ada kalajengken yang hanya mandorot di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut yang mandorotnya dunia akhir kamu tidak terima jadi itu ulama dulu jadi kalau dikit hujah itu gampang sekali jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal punya analogi untuk menganggap itu biar biasa kayak diingatkan ada kalajengken di tubuh kamu kamu maturnuan tidak sama ingatkan tadi saya ngaji sore ngaji di sini cerita kila itu Imam Ahmad itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul maka kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tidak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi pulang lagi sampai tiga kali itu si ulama senyum-senyum ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja jawabannya kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya seneng sekali bisa melakukan perintah jadi saya menurut kamu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah kalau kita kan tidak gengsi ini kan kita gaya-gaya menurut sunnah Rasulullah ini kalau kamu sudah gitu daftar jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Qur'an jadi ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin padahal ketika kamu katakan mungkin kamu pun tidak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam itu menunjukkan kudrohnya artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi country kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak harusnya taslim menyerahkan bibi nakkabih menyaksaini kekuasaan alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya makanya ketika pengeran ketika bumi yang sudah mati kita hidupkan dengan hujan begitulah gadalikan musyur ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi coba biji misalnya biji apa biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun tentu ini berstatus biji yang mati kamu tanam di tanah kamu kasih air kemudian menjadi hidup menjadi hidup rindang ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati itu juga telur sesuatu yang mati tapi kalau kamu bilang tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup itu pun tidak kamu yang mencipt susah apa sih ngakoni yang itu kudruh lah anakku ngakoni kue gak mampu kemudian kudruh Allah tentu kematian kita selamatikun dalam kudruh bisa bangkit lagi makanya Allah menutup gadalikan besyur begitulah begitu juga menyangkut umur kalau kamu dijaya harusnya kamu minta tidak mati terus nyatanya kamu mati kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia coba ketika nyawa kamu dikerongkongan kembalikan lagi ke tubuh kamu nyatanya ada di tidak bisa ternyata kita hanya objek umur panjang karena dikasih Allah umur pendek karena dikasih Allah dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama itu harus dilatih terus sebagai seorang umur sehingga kita hidup di negara apa saja kondisi saja itu relax karena semuanya itu karena ketuasanya meskipun kita tentu bernegara yang baik kita ikut pilpres ikut relax ya normal berketangga yang baik apa saja yang baik tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah sampai berkonggoy sehingga mucit benena bujuh tidak imangan genera kecewa anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus terus begitu jadi orientasi itu kalau sudah seperti itu namanya alulama waras emangnya nabi mewarisi kita apa cara kita cara kita rukuh coba Quran mengalung dikan warqahu mahar rogi balillah fakhut wakum minas tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu mahar karena saya pki komunis mahar mahar lonteng jadi lonteng jadi copet mahar mahar bajingan mahar 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 orang pasak pun mahar benar 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 cita-cita 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 mahar cita-cita tidak perlu orang pasak kamu cari mahar kamu jangan banggan yang yas tarik makal bahag itu satu nikman si kewan kubu misalnya saya senang makan baljamus aksaru 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 saya senang kumpul kebu kumpul aksaru aksaru tapi nak nikmat sujud rai sok sujud 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 spesial makanya imam sehidir umar tadi sampai seperti itu ketika dia ditusuk sama seseorang dia tanya pertama yang nusuk saya siapa orang maju si amir alhamdulillah 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 jadi itu penting artinya satu sujud pun sudah menjajikan kita berhak mas ya tentu yang ikhlas nah ukurannya ikhlas itu gimana itu pokoknya sujud ada kemen buswarko yang rapat ikhlas kemen dadi wali yura ikhlas terus yura cara ikhlas itu tidak usah dorong mau ikhlas maknanya murni cara ini malah orang jadi mau raiz dadi daftar wali jadi kemen jadi dadi wali yura ikhlas kemen dadi wali terkenal terus suan salam tempat yura ikhlas ini cara kecilkan bapak bapak nanti ada orang terkenal wali terkenal sekali orang kita tanya bapak bapak ini bapak kepingin dadi wali seperti itu tapi bapak lucu dadi wali kepingin gak disayang pemerintah tapi dadi kaya kaya kepingin bapak bapak jadi dadi gula jadi salam tempat aku ngomong apa yang mau ikhlas kepingin sekarang seseorang jadi terkenal kadang terus dikonversi orang kawan ngasih dari bapak jadi dadi ini dinyong serah kepingin cina dua tapi jadi dadi wali mengganti samping rana kepingin tapi terus ane mulia juga kepingin maksudnya gak kepingin gak boleh jadi orang orang aku yang nusau jadi kepingin wah mobil dikwapak 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 seru keren apa dikwapak 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 serah keren dikwapak saya tetap seneng ada kieter sangat seneng cuma jangan semua ulama seperti itu nanti orang orang kepingin diulama saja karena nilai nilai itu enak yang tidak sebaik maksudnya gak suka kalau ada orang seperti itu makanya pasti generasi yang melihatnya seperti tapi kita tidak usah gede misalnya ulama kalau aku lakukan terus keren akhirnya orang berbeda diulama berkode diulama itu mengatakan rufin itu mengatakan rufin untuk apa itu itu orang generasi ulama itu salah pengiran karena yang mulia dikwapak dikwap dikwap dia sama dia dikwap dikwap apa 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 yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan anak-anak sampai sama kita melihat dunia berlibian sampai tidak mengerti pentingnya akhirat al-kumut padahal kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu khadda zurtumul makabir sampai saya mati terjemahan bebas pengira nabi sampai saya menekan kuburan terus Allah jauh sahara tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud saat kita munang saat kita mulang saat kita berbuat tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat pas ngerti makanya harus ngerti dari sekarang itu di ngertikan sekarang karena kalau ngertinya sekarang insyaallah tidak terlambat tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas datar datar pun nanti pas ngerti pas itu yang kita tidak ingin terus 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 yang tidak itu yang tersebut dua mata air atau dua air dua kelompok air dua kelompok air dua jenis kalau bahasa Arab disebut ada adbun adbun itu banget adbun itu banget tawar tawar furo itu banget manis banget enak jadi itu banget manis air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya jadi orang Arab itu memang agak manis saya ingin menggelender apa yang saya ingin menggelender itu juga enak tapi jenis air yang murni itu asin itu sangat asin jadi itu malu itu sangat asin jadi orang yang enak terus tenggorokan ya begitu juga orang yang cara berpikir itu enak terus nyaman ada yang cara berpikir itu bolet ada yang kapan ya profesor, ya dokter, ya kecelokia, mau balik uang itu penting uang itu penting uang penting jangan terlalu enak bisa ngerti gak gue penting apa ini cepet nganti cepet harus ngerti gak duit itu kalau profesor itu itu penting Pak Dombara saya profesor udah nantung apa ini yang terlalu cuman cuman membersihkan benar itu penting ini namanya penting penting sekali maksudnya udah bicara, biasanya pentingnya biasa semprot maksudnya, ngomong contoh yang penting makan sesuatu yang manfaat itu misalnya mau sujud, toad, ngakoni kebaikan lalu pernah ditanya terus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya ya karena Papua itu arti kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud disana gampang masuk ke sana tanpa imig dan kita suka disana bagian dari Indonesia bisa sujud kalau saya ditanya bolehkah mahasiswa kita sekolah di Jerman menurut saya boleh baik saja Jerman juga buminya Allah kalau ada orang muslim disana sepengah buminya Allah biar ada yang sujud ya sudah gitu cincita sebagai kiai tidak usah kiai mengatakan biar maju maju mengatakan itu harus mengatakan ke menteri kiai tidak bisa mengatakan apa kadang kiai tidak bisa mengatakan apa kok jadi menteri rasa jadi kiai mana-mana biar maju perdagangan internasional dia sudah menjadi menteri keuangan harusnya menjadi nabi ulama itu warusatul nabi itu adalah orang yang ada yang ada albilad biladuwa walibad ibaduwa jadi nama asab takheran dan akhirnya orang yang ada di negara kbw pangeran kbw pangeran itu orang yang ada yang bisa ngelakuin apik ya lakuin itu nabi ulama warusatul nabi ulama itu warusatul nabi ulama itu warusatul nabi ulama itu warusatul penting kita ada yang digunakan supaya punya komunitas internasional masuk itu harus ngomong dengan menteri luar negeri kita harus ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong tak terhadap jadi kiai yang sudah di ngomong sama anak-anak jadi kiai dan ngomong ala apa kiai jadi tidak masalah di mana saja anda mendapat keberkaan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan si'ar nomor Islam ya sudah Pak Atim kata nabi ya gak apa-apa kamu apa di situ makanya dulu Azerbaijan itu kan negara non-muslim Uzbek ya banyak tapi era Umar sudah banyak sobat yang disini sampai klimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhor itu lahir di mana Uzbek dulu ikut wilayah mana Uni ya kan banyak ceknya itu dulu di Uni Ulama ketika dikomotasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun benih-benih keulamaan huja-huja keulamaan masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara Islam karena keislamannya tertanam di hati jadi akhidah kalau sudah mantep kayak gitu dikomotasi Uni Soviet tetap menjadi Islam nyatiknya Uzbek tetap jadi negara Islam makanya saya pesen didik anak itu pakai si'bah pakai apa si'bah sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik mu'min karena dilatih dengan si'bah Tawah si'bah 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 menajari materi itu masih materi materi orang sabuk warah itu itu penting malah babak itu ngajari waduh materi Allah kalau diajari ya roh kemudian turunan tambah roh mungkin ini tidak tidak terima roh halim 26 jadi Allah sebagai Tuhan pun butuh makan butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah s.w.t 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 Tidak boleh pakai apa? Ini nanggu hakeh marjan Dukun Bawa diketih di sini ya Dukun ini seru Namun ada yang percaya Dukun ini seru Wattarola ningali sirotupsiru Tegisi ningali siroh al-kulka yang perawai Sufuna tiksibro kropawfi yang dalam saban-saben suici Evi kulin Yang dalam saban-saben suici Menyumah sangking pahrawain Kue ningali perawai mawal siroh khali Iso sing membelah lautan Tamkuru lemak Gwiliran ziklim belaat apa sufun ma'al-mah inggeng Tasukku hu tekesi membelah apa sufun ma'al-mah Bicari ya Kelawan melakukannya sufun siang dalam Mubilatan halim menghadap Mubilatan halim membelakang Kirih ingin kelahan angin wal hidatin Sangking kudrowi Allah Masih rasanya dipakai mesin Praktiknya juga ngelibatkan udara Nibatkan oksigen Mesin tamu oksigen ya rahisau Semuanya itu pakai ri Pakai kekuatan apa? Misalnya musiknya canggih lah Terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak Tetap Allah kabe Ini tak tahu Supaya boleh siro kabe Minfadli Saya ingin anugerai Allah Misalnya bisa ditijarotik Melakoni perdagangan Dibikin perahu kapal lintas negara Supaya perdagangan menjadi Lancar Tapi nomor sisi mungkin Setelah semua itu lancar Wala Allah kumlah menonoh sirk kabe Ikutah suruh Naiso dadi super sirk Nyukuri Allah Alhamdulillah 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 Yulijung Lebono Sopo wa ta'ala Yulijung Lebono Sopo wa ta'ala Laila In bengi Vindar In dalem rino Kadang jatah malam Sebagian kecil dikasihkan rino Berarti rinanya menjadi lebih panjang Panjang Faizi itu Mengkotambah Apa nahar Wahyu Yulijung Lebono Sopo wa ta'ala Anahara In rino Yulijung Lebono Ya sama Misalnya gini Kadang nabi Itu saking takutnya Itu sholat Ketika ditanya Kenapa Engkau begitu takut Ya Rasulullah Karena matahari ini Bisa diatur Engkau sesuai rutinnya Engkau kan Engkau saking Kesuai Engkau Engkau Memangnya rutinitas Ini yang Ngatur Anda Saya ulang lagi Matahari Kalau pagi Dari mana Timur Kalau Surep Tenggara Rutinitas Ini kan Engkau Yang ngatur Harusnya Kamu takut Dengan Kemungkinan Matahari Terus Ngambek Sehingga Maksudnya Maksudnya Tenang Sehingga Hidup itu Baik Baik Bumi Tenang Baik Hidup itu Ngatur Tenang Bumi Tenang Tenang Hidup itu Ibarat Numpak Mobil Hidup Terus Hidup Tenggara 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 Bumi Tenggara Bumi Satu Tenggara Bumi Tenggara Tapi Tenggara Tenggara sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi terus turat turus, jadi orang merasakan orang macam-macam lah itu ya insya Allah di sepuluh orang lain jadi ada wali, jadi ada wali, mereka berkata apa? itu dulu, kita tahu, kenapa kalau turat turus orang wali buat siap orang dunia? kenapa? dunia harus rusak, paduk buat orang rakyat lalu itu yang ada di swarga jadi umatnya nabi itu luar biasa makanya saya yang heran, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, sebiasa mah turukuya ibadah, agak zino, agak maling, agak ngelakon idu segede ini sanggapnya ibadah karena tadi terus Allah menjawab sehingga kiai kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan tapi alhamdulillah kok banyak yang ngertik jadi ya biar seimbang seimbang kepa ya alam demokrasi jadi aku lagi kecewa bisa ngertik insya Allah rapati paham masalah usulnya ini karena satu-satunya cara supaya orang paham itu dijak latihan bareng-bareng gak ngelakon itu malah rapaham belas ya tapi tadi ya semua itu resiko sama nabi sugeng itu ada ibadah sunat dilakoni terus itu nabi yuduka khawatirnya dianggap tapi kalau arah dilakoni belas nabi yuduka orang sunat udah tau dilakoni jadi sudah alhamdulillah sekarang ada yang ngertik, ada yang setuju biar seimbang itu orang bodoh rapahami padahal makna ayat itu luar biasa terus kedua jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami dulu itu kalau ada orang yang salah itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah supaya yang tidak salah membunuh yang salah sehingga ketika umatnya nabi musa menyembah anak sapi ijel itu apa kata Allah fatu bu ila bari ikum fakatulu anfusakum kamu syaratnya tobat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa masyur itu terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap ketika gelap itu yang alberi yang tidak dosa mengeksekusi yang dosa sekarang kan tidak paling KPK berarti penjara mulai sudah sisa korupsi jadi penak lah pokoknya akhirnya itu penak KPK ini mulai disoal jadi aman sebuah itu yang benar jadi yang benar ya pengirahan misalnya tidak usah KPK lah tidak usah takwa tidak usah korupsi kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi maksudnya orang KPK lah tidak usah dipengirahan itu aman karena korupsi itu aneh-aneh itu yang mengumumkan semuanya sepenting itu tidak usah dipengirahan kan usah polisi, usah KPK tetap usah dosa tidak usah kecuali usah pengirahan ATS itu masalah tapi ngomongannya ini tidak populer padahal benar nah jadi terbebas korupsi tidak ada KPK tidak ada Menteri Kemakmuran sepertinya saya bergantung pejabat negara sepertinya tahu kita menyebuk sepertinya sepertinya rasa sejahtera sepertinya Menteri Sosial harusnya begini tidak ada korupsi salah KPK tidak ada keamanan salah polisi saya sekali-kali tidak tahu tidak ada adab itu mergok dosa yang sudah kelewat tapi kan tidak mungkin bernegara tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi butuh tentara butuh KPK tapi atas nama iman ya tadi kalau kita di beri sangsi Allah itu rata-rata dari kabimakot damat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah anda apa lakukan ya tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini ini kalau terangkan masalah hisap hasibu anfusakum kobla antuhasabu kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap misalnya saya saya sebagai ulama tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa ilmu karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali bayangkan di alam fisik misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan terus disitu ditulis karoke misalnya orang bisa kesana karena ada tulisannya ada WA-nya ada alamatnya kemudian ketika anda bisa fatul qorib tidak ada tulisannya harusnya anda juga nulis ahli fatul qorib ahli fatul mu'in nah ahli jal-jalut tulis saja ahli perimbun tidak apa-apa tulis saja penerus ronggo warsito tulis saja zaman gendeng naramelo gendeng berkebutuhan itu saja tapi barokannya tulisan itu kan orang bisa tahu makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna yang nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu saya mau mengajar terbuka seperti ini karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan awal dari dikenalinya keburukan juga tidak karena dimaklumatkan betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan makanya bahamun itu sampai berfatwa bahamun guru saya itu tidak ada mencid ronggo menawarani bahamun dukoh mencid ke ronggo menaraani wajib wajib dulu saya kenapa menara jadi wajib tapi setelah saya tambah angan-angan secara fakir jelas tidak wajib tapi coba bayangkan misalnya ada bar lampunya tinggi orang dari jauh tahu itu bar sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana sekarang misalnya mesjid tidak ada menara ada orang ingin sholat ada menaranya kan tahu intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan makanya manaroh itu dari kata nur dimenarakan dari kata nur dari kata dicahayakan dimaklumatkan sehingga mulai dulu ulama itu meskipun dah humol humol itu menyembunyikan diri tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri lu coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini saya tidak terang-terangan jadi orang alim sebetulnya tidak baik kalau kamu ujub sombong aku orang alim itu tidak baik tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi harus memaklumatkan coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duh hidan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan karena yang nolong itu hidan ya kan dokter gigi atau kalau tidak dokter ya ahli gigi ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini tidak kamu menjadi tahu karena mbak coba tulisan tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu seharusnya sampai ini tulis saja misalnya sampai tidak alim saja maklar orang alim siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim coba TKI tenaga kerja itu mereka tahu Korea Hongkong karena penyalur tenaga kerja tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim nanti antar kebeduan kalau ada orang tanya maksudnya gimana kalau butuh orang alim tak antarkan oh ya sudah itu kalau se-Indonesia itu luar biasa jadi yang ngajinya dulu fatul qorib sampai bab sholat tulis saja ahli fatul qorib sampai bab sholat tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan nggak apa-apa lu coba dokter itu kan fair kalau ilminya pas-pas kan tulis dokter umum kalau dia merasa pintar dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu tulis sejen ke roh ahli sarap nah lu buatan ini buatan guyon itu betul makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri tapi kalau bab ilmu enggak saya sehingga nyonsau saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jameh ngaji mahalli padahal itu kitab tersulip di pondok tapi gara-gara saya sering cerita saya pernah ngaji jamul jameh sama Mbah Mun saya pernah mentakriri kitab ini kitab ini banyak yang ngaji saya kalau tanpa itu kan mereka nggak tahu ya sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya tulis saja di rumah kamu ahli jamul jameh bareng diparani ahli apa ahli jilid maksudnya kalau kitab kamu rusak bawah sini sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumankan kiri pertama nabi jadi nabi syaratnya apa memaklumatkan sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung sofa kemudian ya maksara kuraisin halumu ilaya wahai orang kurais kesini nabi mulai manggil satu-satu ya bani abdi amanah kesini ya bani fihir kesini terus saya ini adalah saya sekarang dianggap jadi nabi terus abu lahab marah-marah tak benda kayak muhammad alihada jamatana muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tapi yang iman kemudian tanya muhammad lalu kamu setelah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memperintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi sekelunak-kelunos ketemu uang menggong jih ketemu uang menggong jih sengerti nak nabi sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu dibapu lama masalah besar karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilham makanya nabi usidik amanat tablek fatona tablek itu lawan katanya apa kitman makanya saya ngaji di mana-mana saya di jakarta ngaji di sini ngaji di pasurwan ngaji harus dimaklumatkan ilmu dan kalau ada orang tanya ya tak jawab saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh lah kayak jamul jamek saya sampai sekarang masih ngajar jamul jamek kitab yang aneh macam ini lagi jadulnya itu pusing jamul jamek kumpulannya piro-pro kumpulan jadi ilmu apa itu ada di sana sehingga ada ilmu dukun di sana ilmu caranya bodohnya ada di sana karena caranya bus warga karena potensi bus warga itu tinggi sekali cara semodel itu itu jadi jadi cara semodel itu itu jadi cukup banyak cara tapi kalau di caro sitok ya orang mesti kulun gak ada caro berarti caro ini mentok ganti caro ini caro ini mentok ya terakhir paling gampang caro gak kufadolnya pengiran itu kena bukti rupu kok yang bus warga gak kufadolnya masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya gak pati cocok sama orang sufi itu kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalau untuk yang alem itu gak bagus orang kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan ini dokter dan mereka jujur dokter umum dokter spesialis udah coba misalnya di kota kamu tulis saja penyalur kebaikan orang yang ingin mondok oh pondok pilihannya ada sarang ada pulau solir boyo kalau saya kesana gimana saya kenal busnya nantar wan keren juga ada penyalur kalau orang bisa tersalurkan ke korea ke korut ke jepang karena tulisan kenapa gak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan kalau orang mau keluna keluna orang jelas meskipun nanti ditawarin orang mesti tulis sih ahli tahgap mesti wonggu yu ahli fathul kore sampai bab sholat tulis saja jujur maaf tapi hanya sampai bab sholat tulis saja ada maaf ya bareng maaf tapi sampai bab sholat gak apa-apa paling itu wong sholat larian mwondoknya jalan orang tahun tapi ini mwondoknya mau tahun pulang mulanya ngajinya ada bab gak apa-apa itu dulu memang begitu rasulullah zaman sugeng itu kalau ngajari santrinya itu bali hu'ani walau ayah maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu banyak suhabat kalau ditanya ya gak bisa karena ngajinya ada hatam tapi ya itu gak apa-apa kok tak suha'an Abu Bagar tak suha'an Umar ditanyakan yang lebih pintar saking gak pahamnya sohabat itu lujuh ketika ada ayat wakulu washrabu hatayatabai ya nalakumul khaitul abiyadu minal khaitil aswat itu kalau mau tidur ya bener-bener bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan terus begitu kalau sudah mulai syuruk mulai padang wah berarti sudah imsak jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih artinya kalau malem kan dulu kan gak ada listrik gak ada lampu berarti kalau bener-bener masih malem gak ter lihat berarti masih boleh makan nanti terus dilihat gitu terus ya sudah wakafnya disitu akhirnya akhirnya umatku sudah dimasang benang akhirnya Jibril ini makanya unik dalam wulung-wul quran satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ayat itu terus Jibril datang Muhammad ayat itu kurang minal fajr terus ditambahin minal fajr jadi minal fajr itu itu unik ada Jibril jauh-jauh dari langit itu mau nurun apa minal fajr makanya kalau kamu nanti dites kalau ingin jadi dokter tafsir dites ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi apa kalimat itu jawabai minal fajr harus alim yakin mereka 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 gara-gara sohabat itu terus masangnya benang nginceng akhirnya minal fajr baru mereka tahu maksud fajr maksud benang hitam artinya malam benang putih artinya fajr sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang maksudnya cek orang sisi terus turun apa minal fajr ya jadi nanti kalau tambahan latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa minal fajr lolos langsung dokter pinter ya pinter maksudnya nah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu sejauh mana kita memaklumatkan Allah sejauh mana kita mengempanyakan Allah saya berkali-kali bilang saya kemarin kan di korea itu sebetulnya hanya saya yakin saya yakin yang hanya doa saya saya sering berdoa ya Allah engkau dipuji di langit dan di bumi lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet lalu yang kaya korea kayak apa ternyata betul koreanya tetap ateis tapi gara-gara di serbu Indonesia patang pulau sungguh ewu Indonesia ini korea selatan ini sebuah sholat separuh itu sebuah 4 likur kira-kira di serbu di serbu di serbu di serbu sholat tahlilan 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 tidak ada hadis tahlilan tahlilan ibadah ibadah soal totalan gurih sementing sementing rame maksudnya sementing rame ngomong visi islam itu islam tahlil itu islam sunnah rasul gak masalah orang ngapa yakin bener seiki yorongono klarifikasi tapi sementing kan kabe ngomong tentang is islam artinya gini Allah punya cara untuk supaya bumi korea itu ada yang bertasbeh bersujud milus samawati wa milul Allah gak kurang cara ngomong ke dunian dikewari kesana demi uang bareng musnik kono dihiling no pengiran segala mesjid ngontrak masjid macam-macam pusing saya pernah ngisi di satu mesjid gua bari pintu gerbangnya salib ternyata tingkat satu itu gereja tingkat dua bar tingkat tiga masjid kadang yang kebalikan mesjid bar gereja satu gedung jadi malaikat saya gak tau lewatnya gimana itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu gak bisa dia lewat salib tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat gak tau saya lewatnya dari mana karena itu ya tentu dia punya cara lah tapi yang jelas dia agak bingung ini gimana itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif ada santri yang ya pekerja lah pekerja imannya pas-pasan kalau nanti di Jumatan mela bubar pas aktif waka wong ayu meh wera Jumatan mereka mau tingkat dua bar tingkat tiga mesjid itu ada khutbah yang barnya tetap main ada bar yang mesjidnya tetap khutbah itu masuk bar udah Jumatan pun ini gini woy akhirnya ya disitu beberapa menit terus ada komat Jumatan itu itu sangat ragu ini ya aku ini ya setelah Jumatan itu itu seperti di lakon ini itu sangat ragu ini itu sangat ragu artinya gini Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? di Indonesia dulu orang Gujarat pun ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis berdagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mu'min akhirnya juga menyebarkan apa? Islam itu jelas nyata meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Barus itu yang muridnya Sidina Ali terus juga ada yang dibawa beberapa khabat dari Yaman langsung ke Indonesia yang di daerah Tugban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke Tugban makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak jadi itu tidak masalah sampai niru yang kedunyan mawan yang lebih gampang kenapa? belum itu seperti Jakarta itu kan kota seperti itu baru seperti orang kedunyan orang ke Jakarta semua gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qarib tadi yang sampai bab sholat terus bikin medjit itu sebuah takohi Faro'i terang arah iso kan? sebuah takohi Mu'amala terang arah iso tapi tidak terima caranya sholat yang batal apa? nge-tut roh ilmu ini roh nanti bab itu itu roh yang batal sholat apa? itu roh nge-tut ke luang weda tapi sebuah takohi yang detail apa? itu cara mengenari keblat dengan khisab ya omar osdil keblat itu serang arah iso tidak ada yang nganggung komputer itu lak itu lak nganggung jam nganggung kompas padahal orang ilmu ini ya omar osdil apa? keblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas gak bang serang arah iso ya saya ulang lagi ya jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya islam itu lewat iklam fasda bima tukmaru kebenaran harus dimak dimaklumat tapi problemnya islam indonesia itu kadang khumul itu bangga gak dikenal orang itu bangga gini-gini oke lah kalau yang gak saya sendiri ya suka khumul sampai sekarang saya suka khumul saya sampai sekarang gak suka tamu bukan karena benci tamu ribet maksud saya kalau soan kiai ya ngaji saja rosa soan ribet ya lucu kan seneng gusbak jari wong ngalim terus senengnya mau semuanya ngaji ragilem itu pilih karepik wong kok aneh itu berarti kalau karepik seneng dokter di konsultasi obat ragilem kita ngajak jagungan dok jadi nanti yang pundi jadi ini kan manggil dalam ini mulai tahun pintar jadi aku tako dokter kemalahan mesti aku tako laramoh obatnya apa kemalahan kenalan pindah Jogja tahun pintar dok jadi ini kan kawin mereka tahun pintar banyak yang jari kusbak wong ngalim suan kono jadi kan kelahiran tahun pintar kus jaman dinosaurus hahaha wong ngalim tako ilah ikhri kubi hahahha terus kan gak tako kisan matiku kapan hahaha hahaha coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter terus kemudian kamu tako dok kelahiran tahun pintar jeneng aneh gak aku senang dokter mau konsultasi beropet, ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan, aku senang mau ngalim ya ngaji, titik aku misalnya senang artis konser artisnya tako, kelahiran tahun piro, maka penting artis saya senang, sudah gitu aja, orang ngalim ya ngaji senang ini kadang orang jawa, senang mau ngalim terus tako-tako waneh, udah dobat yakin maksudnya yang profesional, maksudnya bener-bener, bener-bener bener-bener, bener-bener bener-bener makanya kemarin ngaji, apa, naso ikhulibat kan gitu mujala satul ulama artinya apa, vima jlisil ilam ketika, ngaji, rakok mujala satul ulama, utama soana mati, noong, dan ini kulau termasuk kiai yang kampanye ini soalnya termasuk kiai terkenal tapi yang tamukul rapati kardai gue jaga masya Allah dan anus, aduh, aduh aduh, aduh muka-muka di tobat, sidik-sidik maksudnya maksudnya ya sudah lah ya tadi hubungan dengan orang ngalim ya sudah ngaji, kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis kan lebih enak, hubungan dengan dokter ya tanya mbak ini menyangking kunti kalau di nandermemel ngelafat apa kalimatnya yang jelas karena apa, nandermemel mandi gak jelas kok ramandiku biye ha 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 yang ka RF mukbal mbak jal gimana orang kalimatnya pasti lah jelas gimana lu kok mandi gak jelas malah ma году dan saya ulang lagi yani jadi Sebab itu di Quran sering ada kata Ilamu, kenalilah, ketahuilah Jadi awal dari agama ini Adalah harus tahu Maka menyangkut harus tahu ini Lalu Allah bikin media Media itu apa saja Tapi lalu kita bisa berdebat Tentang media, itu yang kita gak tahu Nanti hisapnya di depan Allah SWT Saya sampai sekarang itu gak tahu Gak pernah bilang halal, gak pernah bilang haram Misalnya gini, ini dengerin Di Korea, ini sering teman-teman cerita Ada beberapa majikan Yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim, itu kalau dipamiti sholat Pak majikan saya mau sholat Sholat itu apa? Mereka bilang Dengan bahasa analogi di Korea Pokoknya sholat itu sembahyang Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea Kamu itu sembahyang kok gak ada Patungnya? Karena Pengetahuan mereka yang namanya sembahyang Ada patungnya Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi Orang Islam pas sholat itu Didelok ngarpe Dure kok gak ada patung Orang singapi sujud itu Digabarnya salib Merkodeknya denger-denger Karena gak tahu Islam itu apa Sempenting ada Personifikasi Tuhan Ada lagi ini yang agak ngeri Ada pegawai Garuda Karena dia agak terpelajar Waktu sholat Dia sholat sama kru-nya di mal Itu langsung sekuriti mal Nelpon polisi Ini ada ritual teroris Jadi sholat itu Dage muqoddimah sebelum ngebom Jadi ritual Pertanyaannya adalah Karena mereka gak pernah ngerti Sholat itu kayak apa Dan kadang-kadang orang ngerti Bahwa sholat itu Adalah ritual umat Islam Itu lewat media Media itu bisa berita Bisa dokumenter Bisa apa saja Kita gak pernah tahu Cara Allah mengertikan Seperti kita gak pernah tahu Madhab muqtazilah Tahunya itu dari kitab-kitab Ahli sunnah Wajah Coba kita semua Misalnya tahu Madhab yang aneh Muqtazilah Jabari Yaqudari Itu dari kitab mereka Apa dari kitab ahli sunnah Dari kitab Ahli sunnah Maka bisa saja Informasi keburukan itu Dari orang baik Dan informasi kebaikan Dari orang buruk Kita gak pernah tahu Karena ini yang bisa ngelola Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Gak bisa Kita gak bisa Hanya Allah yang bisa Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal Dengan Haris Al-Muhasibi Itu seperti itu Misalnya gini-gini Tak giri contoh Haris Al-Muhasibi Itu orang alim alamah Dia ahli sunnah Mandat Wahnya ahli sunnah sekali Dia mau ngarang kitab Tentang Dia menentang Muqtazilah Menentang kodariah Menentang siah Terus Setelah mau ngarang kitab Ditanya sama Imam Ahmad Ya Haris Kalau kamu ngertik Muqtazilah Awalnya gimana Caranya kalau ngarang kitab Ya saya cerita Pendapat mereka dulu Lalu saya rat Saya tentang Imam Ahmad Guyu-guyu Bukankah setelah Kamu cerita Madhab mereka Plus argumentasi mereka Jangan-jangan Pembacanya sudah tertarik Pas kamu nentang Kamu sudah dianggap Gawih-gawih Karena kadang ter Tertarik Saya ini tak contoh Misalnya gini Sekarang rasa Barang udah diweng soleh Biasa waj Aku ada gambar Yang wedok Montok tak tulis Hing Hindari ini Kira-kira Dia mau Hindari apa gambarnya Gak jawab Kira-kira Singbo nikmat Kata hindari apa Singbo ileng-ileng Kalimat hindari Apa gambarnya Kira-kira Padahal tulisannya Hendari Bahaya ini Bahaya nanti Terus di belak Terus di jeleng-jeleng Orang hindari Tapi Sama Pendapat Muktazila Itu ada yang menarik Misalnya gini Menurut Muktazila Seseorang Masuk neraka Ya karena amalnya Masuk surga Ya karena amalnya Apa artinya Kalau masuk surga Karena fadol Lalu Gunanya amal Apa Mungkin Pembaca Wah ini Proporsional Ini Gateng no ahli sunnah Jari bus warga Merkufad ole Pengeran Kok enak Lalu gunanya amal Apa Padahal dia tahu Pendapat Muktazila Itu dari kitab itu Kitabnya orang ahli sunnah Bacem Gak pernah tahu Kita Ya ya Saya ulang lagi Itu kan ibarat kayak KUHP Kamu baca KUHP Draft Terus kamu cocok Kamu mesti Nyalahkan yang demo Atau baca buku Selebaran orang demo Kan terserah kamu Kamu kan punya akal Kan tetap Mile Nomor tetap nomor Mile Problemnya Kata Imam Ahmad Itu Ketika kamu menceritakan Pendapat Muktazila Bisa-bisa Orang itu Kadung tertarik Ketika mulai kamu Tentang Orang itu gak tertarik Sama penentangan kamu Berarti kamu Ikut menyebarkan Muktazila Sama seperti tadi Gambar perempuan Yang agak jorot tadi Sebetulnya Tak tulisi kata Hindari Padahal Rukiris gak tau Gara-gara Taki gambar Hindari Bahaya ini Malah jadi Eleng Orang eleng Tulisannya Nah hakikat saya Ini penyebar Kata hindari Apa penyebar Gambar itu Coba Lalu 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 Setuju saya Ini pengedar Gambar itu Pengedar Kata Hindari Lalu Yang mengedarkan Kata hindari Tapi yang mengedarkan Nah Sama sekarang Pertanyaannya Kalau kamu Ngarang kitab Anti Muktazila Itu sebetulnya Pengedar Mazhab Muktazila Apa Penentang Yang pengedar juga Karena umat tahu Dari kitab kamu Tidak tahu Ya Ya Makan Itu Dari perdebatan Orang Ini waktu Gini misalnya Kamu jangan Milih presiden Yang dari militer Itu pasti Keras Tegas Terus Kaku Ternyata Pembaca itu Wataknya militer Lalu Cari yang begini Posing kan Agak suka Presiden sipil Gak tegas Padahal Kamu nulis itu Untuk mengiring orang Milih presiden Jangan milih Yang militer Pasti tegas Gak demokratis Gak nerima pendapat Ternyata Pembacanya Suka saya punya Pemimpin yang Tegas Habis kamu kan Yang tahu Hati orang itu siapa Makanya ketika Kitab Ahli Sunnah Dipenuhi dengan Cerita-cerita Madam Muktazila Itu sebetulnya Kamu itu Pengedar apa Penentang Itu pertanyaan Ahmad bin Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini Gak Mas jenenganiku Ngarang Nggak mau dukung Pokoknya Maksudnya Maksudnya Dari Maksudnya Aku pokoknya Ngomong-ngomong Terus Akhirnya Yus Nangkotan Ketoknya Arahin jenenan Maksudnya 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 Makanya Haris Al-Muhasibi bilang Gak mengarang kita Dia sebenarnya Pernah-rencana Kitab Bulvirofil Islam Dia mau Ngarang Kitab Kelompok-kelompok Dalam Islam Coba mau apa Misalnya Kamu Bela Tahlil Nasibnya juga Seperti itu Hujahnya Tahlil Ini gini Terus Hujahnya Penentang Tahlil Yang bisa Ngedalikan Pikiran Pembaca Siapa Ternyata Dia tertarik Sama pikiran Penentang Lucunya Yang menceritakan Kamu Pengagum Tahlil Kan Nggak pernah Tahu Dari ceritanya Mbak Mun Mbak Mun itu lucu Mbak Mun itu Mondok Lir Boyo Itu di Bandar Kidul Wake Wongayuh Itu dulu Mbak-banyak Mbak Mun Itu ada yang Suka orang sana Sampai nekah orang sana Suka pulang ke sarang Itu di antara Mbak-mbaknya Mbak Mun Suka perempuan sana Terus nikah sana Nggak pernah pulang ke sarang Mbak Mun itu lahir dari Adiknya Pokoknya dari keluarga Dari saudara Yang nggak pernah pulang Dari bandar Di wasiatimun Nak mondok Ujok gemantulan Yang bandar gitu Akhirnya malah penasaran Justru kalimat itu Yang menjadikan Maksudnya Aku ayunnya nganti sepiro Aku nganti bahku katuk Kan malah Akhirnya penasaran Lari kata Mbak Mun Tak angin-angan Benerimam Ahmad Benhambal Maksudnya Kalimat itu Macam ribet Kalimat itu ribet Coba milih mana Coba Coba kamu ngarang kitab saja Yang anti-Siyah Atau anti-Muqtasilah Atau anti-Murciah Atau anti-Otoritarian Mesti pembaca itu Nggak bisa kamu kendalikan Itu juga rawan hisap Makanya berat Semua itu nanti dimintai tanggung jawab Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita nggak pernah tahu Akhirnya Imam Ahmad Itu tidak punya karangan Kecuali riwayat Dia nggak punya karangan Ketika ditanya Saya takut Membuat hal baru Dalam Islam Karena karangan itu kan Mesti melogikakan Hukum Sementara Allah itu kadang Nggak butuh Dijustifikasi Seperti itu Jadi Coroh imam Coroh kitab Usul fekih ini Sama tak bedai Mungkin nggak Allah Menyuruh kamu Ngangkat gunung merapi Tanpa alat Nggak jawab saja Latihan pintar Mungkin nggak Allah Menyuruh kamu Disuruh ngangkat gunung merapi Mungkin nggak Mungkin nggak Itu lama usul fekih berdebat Ada mengatakan Nggak mungkin Karena Allah Tidak akan Memerintahkan sesuatu Yang tidak dimampui Mukhotob Yang tidak dimampui Manu Masuk akal Kalau kedua Mengatakan mungkin Butuhi Allah itu Mok wong muniyotok nurut Senajan itu nggak mungkin Mungkin Ayo Gunung merapi Angkat Nggak Gusti Siap Langsung Melauayu Mora Tapi Kemungkinan Cik goblok Rata kok Kita kan Nggak pernah tahu Makanya Lama ini Debat Kiro-kiro Gunung merapi Angkat Potensinya Kan dua Langsung Melayu Api ngangkat Potensinya Kan Bicara Tapi Tapi Mungkin Dilem Bik Pengiran Cik nurut Rata Paham Baham Malah Mau Kita tahu Allah memerintahkan pasti ada khikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang mengerti, kadang orang mengerti, ya sudah. Biasanya. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu. Kita menjawabnya. Menyatakan itu. Menyatakan itu. Menyatakan itu. Menyatakan itu. Menyatakan itu. Menyatakan itu. Sudah. Kadang kita tahu, kita tahu. Kita tahu. Tapi kadang. Kita tahu. Insya Allah. Karena memang tidak pernah tahu. Karena apa ya. Kita tahu. Kita tidak ada kitab-kitab perdebatan. Kita tidak tahu. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat muktazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat muktazilah. Lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya. Pembaca pertama kali tahu pendapat muktazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari. Tapi kan menjadi tahu. Kamu nama. Berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini. Ada anak kecil baru umur SMP kamu. Nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini. Padahal anak kamu itu bakat sholah yang gak terintas narkoba. Gara-gara cerita ini menjadi. Sekarang omongan itu dihisap tahu orang. Menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani takut anak kamu ke jebak. Narkoba. Milih mana? Bikin tahu. Bikin tahu. Bikin tahu. Maksudnya. Aku ya guman. Bikin tahu orang yang mikir. Kedua itu. Jadi ya sudah. Ya hangat. Bikin tahu itu ya hangat. Ini ngaji. Ini ngaji. Ngaji minal. Fajr. Bikin tahu. Bikin tahu. Bikin tahu. Bikin tahu. Bikin tahu. Satu-satunya. Ayat yang turun. Maksudnya. 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 Masalah yamin. Yamin itu maknanya arah kanan. Arah kanan maknanya arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Maksudnya. As-shabul. Yamin. Yamin. Tapi kalau orang salah disebut as-shabul simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa. Ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan. Berarti. Benar. Kalau partai kiri. Salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah. Tengah-tengah. Ya saya malah bingung. Tengah. Tapi kalau istilahnya Quran itu jelas. Ada yamin. Ada simal. Tapi kalau wasatiyah itu. Bahasa sosial. Tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Apa yang ini berlaku? Apa yang saya katakan? Umataw wasatau lithakunu syuwadaan. Apa yang saya katakan? Ya saya katakan umataw wasatau. Kalau terus-terusan. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut as-shabul yamin. Kalau salah disebut as-shabul simal. Inna kum latha ikul adha bil alim Inna kum saktamne shirokabeh Fihiku tetap dawa Fihiku tetap indaram dawa inna kum Iltifatun itu ada iltifat Iltifat itu merubah redaksi Mau kan tentang hum Tapi sekarang jadi domir wukhat Latha ikul adha bil alim Ini orang yang bakal nyeksani Bakal ngerasa Siksa yang berdih Kecuali berkorok Kecuali berkorok untuk mengenai shirokabeh Tak malu, jangan lakonis shirokabeh Ila ibadah wa ilmu khasin Kecuali kaulani Allah yang ikhlas Jadi semua orang akan kena siksa Kecuali kaulani Allah yang ikhlas Ikhlas, ikhlas, ibadah paling nyaman ikhlas Mulang ya mulang aja ke perintah Allah Cik muridem rohak ya guru Cik orang sebuah nanti Mulang ya mulang aja Sekolah ini mulang-mulang aja Cik orang yang ikhlas, orang yang ikhlas Mulang ya mulang Mulai kepercayaan Allah Sebenarnya akhirat Raka-kanya Riset Ribet mikir manusia ribet Bagaimana mikir hak-hakmu ribet Itu rata warga Seripet Ben Itu nyebek Nah dia mau ngasih dianggapnya Sedihnya sedihnya Sehingga ngang-ngang bayangnya Saya bisa apa Wa'amali akhiratika keanaka Tamutu Nanti kalau tidak diorang yang mengatakan Saya tidak mengatakan Mereka mengatakan siswa Duit kurang hati saya wujud Lagi bayangnya duit Mereka bayangnya Mereka bayangnya Mereka bayangnya Sampai bayangnya Sampai Jelas Nafi Dau Wa'amali akhiratika Karena Katamutu Kamu ngamal untuk akhirat Seakan-akan mati Jadi Misalnya Aku digedingi orang yang Sampai bayangnya Ah digedingi Semuanya Sesu itu mati Boleh Ya Yang kebaikan Sesu Kan mau sedihnya sedihnya Mereka bayangnya Panitia Pengajian itu Pusing Aku coba udang saya Aku masih bingung Pokoknya Naksesok acara Bungi aku Kandani Mereka bayangnya Kepastian Kepastian Bahimu Ramping Kepastian Bungi Tauhid Kepastian Ya Coba Dua bulan lagi Disuruh bilang Iya Benona Kepas Sengisah ngatur Apa Akhirnya Tapi ini Benona Kepas Ya Kepastian Bahimu Sengisah Gampang kan. Tapi kan jantungan. Akhirnya gue liat kaya serep. Alhamdulillah rasih itu. Atau aku ngaji tembrikis. Pokoknya umumnya itu akhir bulannya. Sampai terus. Ya biasa. Ya pokoknya orang itu anggapnya sedih. 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 Dan tadi misalnya 2 mok bujo ya. Bisa kaya serep. Sedih. Sesok mati. Bila sesok jauhnya 2 mok. Malik sedih. Sedihnya mati. Enggak serep-serep aman. Aman. Semuanya aman. Wani udah bingung. Jadi daftar wali. Ikhlas kayak ngotencaran kayak sholat dan nyaman. Rasulullah sholika anaka sholatu muwadi'in. Kalau ngomongin sholat ikhlas. Anggapin sholat yang terakhir. Dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tau sholat. Tau sujud. Jika sholat itu happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir. Ini rukuk saat terakhir. Kenapa ada sholatnya? Sholat ke orang. Semuanya ada sholat. Semuanya akhirnya awur-awuran. Mereka ada di wali-wali. Semuanya ada sholat. Semuanya ada sholatnya. Semuanya ada sholatnya. Maksudnya tidak usah wali-wali papan atas. Yang ringan-ringan. Semuanya benar. Jadi syaratnya wali. Semuanya ada sholatnya. Semuanya ada sholatnya. Dan beramalah untuk akhirat kamu. Seakan-akan kamu mati. Jadi seperti masalah berat ya. Semuanya ada sholatnya. Semuanya ada sholatnya. Orang anti sesu. Setiap saat aku bisa mati. Berarti tidak dimasalahkan. Sedih. Sedih. Cuma masalahnya itu. Permanen. Bermati tambahan rokok. Malas lawasnya. Lawas. Masalahnya ini di nyodoh. Raksasa sampai itu. Akhiran. Aku kan repot. Tidak ada sholatnya. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya. Apa setelah mati. Tidak ada masalah. Ternyata tambah banyak. Masalah. Jadi kalian semua pasti merasakan seksa. Dan akan dibalas. Kecuali mereka yang ikhlas. Maksudnya ikhlas itu aman. Ila ibadah wahil mukhlas. Kecuali kawalani Allah. Jadi kita lakukan. Yang kita lakukan. Apakah kita lakukan yang lebih baik. Kecuali mereka. Dan kita lakukan. Berarti kita lakukan. Kalau kita lakukan lakukan. Dan kita lakukan. Dan kita lakukan. Kita lakukan. Tapi tidak lakukan. Dan kita lakukan. Jangan lakukan. Bagaimana kita bisa hidup tanpa komunitas nasional. komunitas, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem, ya kalau disini misalnya orang dua wartel itu kayak suga, toko wartel, barang ada HP gitu tuntas, dulu misalnya orang dua telepon rumahnya kayak suga, ada HP ya tuntas, jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini, maksudnya orang iktimat, orang tetangganan dari dunia ini, yang nggak pernah berubah hanya Allah SWT misalnya kita sayang anak, iso-we anak-anam, seorang kedenggwe Jokatut Buju, kita sayang tonggwe, iso-we kedenggwe kita tahu ada perubahan sistem, kita tidak ada, kita rawit nengkono, misalnya kita itu ngomkum-kot, disenenggung biduan, kita ditetir, di daerah lah, nggak pernah tahu yang mesti abadi namun Allah SWT, semuanya ilah ibadah wahil mukhlasin, kecuali Allah SWT yang mengikhlaskan amal hanya kerana Allah SWT ayil mu'minina teksipira peramu'min utedawwe ki isisna unisisna mungkoti unkang terputus eidhik eidhik eidhukira jaza'uhum utawa minna, eidhikru jaza'ihimu utawi nutur piwala sepor'anmu sinu fiqaudi ta'ala, ulaika lahum risiko maklum ulaika tiwung kodamu kodamu sing ikhlas, ulaikum tetap kodiru laika filjana, risiko utawi, risiko maklumun yang di sana, bisa dikeluarkan esok, sampai selesai yang waktu ini rupanya risiko apa vawakihihuh buah-buahan berbandingan dari bayan untuk menjelaskan rizki maring berboha akan aran fa'kihah buah wawu ar-risiko ma'opar gara luka diten pangan apa mata lelaki orang juga kesehatan jadi di suarga itu sifatnya pakanan itu mau saya enak-enak orang-orang ada makanan pokok mereka makanan pokok saya makan beras di Indonesia saya ketahanan fisik sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu kalau di dunia saya butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok sifatnya makanan saya enak-enak orang-orang perlu lalik hibdi sifatnya orang-orang perlu saya juga kesehatan di anak ahlil jannati korona satu menipu duduk di suarga itu mustahgnuna semugih kabeh ankhifdiya saking juga sikah lebih khal ki atsadihim sebab mengawal jasad ahli suarga digawalil abadi korona selawas jadi bagaimana di surga kamu tidak perlu mikir obat tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi kamu aneh ada semuanya itu demi kenikmatan tidak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawas selamat menikmati selamat menikmati jadi kita harus menguatkan yang yang bagaimana yang terdapat yang yang akan menunjukkan hal itu terdapat dan akhirnya di sebagian dan orang yang ada yang ada yang berbicara jadi bagian lainnya ahli warga itu ada yang mengungkuran jadi semua kalau ketemu Madep orang yang Jawa, tidak cocok mengungkuran itu di dunia, akhirnya ketemu yang di Madep artinya Madep itu tidak ada masalah orang Jawa kan bilang orang itu dihutang aku, ketemu orang Madep orang itu tahu bodohnya aku, ketemu orang Madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatap muka, nah di surga itu kalau ketemu, berani tatap muka artinya apa? antar mereka tidak ada masalah sama sekali di bahasa itu berpulungan dan mereka berpulungan saya berpulungan yang ada juga kela commission saya berpulungan sejenis ada yang tidak ada dan dia saya akan dilakukan ini tidak ada yang sedang dan di market saya tidak merahs Swiss dan tidak ada yang kemudian di lungi juga kemudian ini dihalal oleh akhirat jadi malah ada ancaman yang mengambil orang akan mengambil akhirat, ya kecuali kalau mau tobat. Doa terputih, asad tidak terlalu banyak bahaya dan putih dibanding susu. Tidak ada yang terlalu banyak dari syarib yang mengambil orang Tidak ada yang mengambil dunia, dan orang yang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak. Tidak ada yang diambil Oleh berapa, tidak ada yang diambil ketika ada yang terlalu banyak kita lalu banyak tidak mengambil dan mereka ingin mengambil Arak-arak pada akhirat itu tidak ada yang memastikan Alhamdulillah, Allah Allah, kita berkata bahwa Ahlul Jannah andasangi arah yunzafuna ikuti dadah yang mabuk sepung-anggah Fatihizah waqasirah minnah sahabah syarif Wa'anza fa'ayyaskaruna jadi mabuk sepung-anggah atau yusiruna jadi mabuk sepung-anggah dikhilafi khomridunya, khali berbitani arah dunia jadi mereka mengambil arah tapi tidak mabuk, mereka punya bidah dari banyak tapi orang selingkuh orang dari sini karena ini orang yang tidak bisa jadi akhirat ada bidah dari bahwa iya orang yang mabuk terus iya raja rewet orang jaluk belonjo sepung-punggah sepung-punggah mabuk sepung-punggah mabuk sepung-punggah wain dahum khasir tapi ngalami kabir apa-apa sunnah tua, kenapa? ben seru, kenapa? tapi sepih loh, omah sepung-punggah sepung-punggah benar, omah itu hidup omah itu kenapa? wain dahum khasirat uttorfi'in wain dahum lani kawana ingin sanding ahlul jana khasirat uttorfi'in tapi bidadari pandangannya terbatas maknanya habis satu lain sepung-punggah membatasi pemandangan alas wajihina yang mengatasi buju ini bidadari jadi suaraku, buju muayu gak pernah memandang cowok lain, kepikiran sepung-punggah maknanya berpikiran berpikiran di dunia yang berpikiran dan berpikiran mengatasi buju ini berpikiran buju ini di dunia yang berpikiran jadi buju ini di desain mau roh ganteng uang itu mau buju ini maknanya roh itu maknanya roh itu buju ini buju ini sering istighfar nah, nasibnya aku untuk buju ini sampai ngandangnya anak istri perawan di dunia yang berpikiran aku maknanya orang muji buju ini lakaknya takut kue lau tekem buju itu ngeloh nah iya akhirnya diwales pengiran buju mu untuk kue lakaknya waw tangga kapi buju ini aku tak berpikiran 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 membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya karena itu buju ini berarti min ahlil jannah dia mau cuancang di kamar aku benar dia benar yang ganteng aku tak tapi dia ketika undang-undang ini penjara ngajak buju berpikiran ngajak buju berpikiran itu itu mesti buju penjara buju berpikiran kayak sepertinya selesai matanya suaminya tersebut begini dia jadi itu memperberat hukum jadi nyesel sama suaminya atau berpikiran controlar malam ini pengeran gabar nabi sempurna nabi gak tahajud, itu Aisyah turun di ngarepe, Aisyah wahyu perawan turun di ngarepe, itu tetap diterusnya tahajud jajal kok di buju wahyu apa yang tahajud terus buju mu gelem, kira-kira terus terusnya, milah wabucu melewer atau tahajud, mau telon, apa mana bujumu, kanji nabi gabarannya, itu pesolat, Aisyah turun di ngarepe, itu diterusnya sampai Aisyah kecewa, itu malah tahajud terus masyur, ini kan, hadis-hadis aku orang ngarah, aku kebayang di buju wahyu, api tahajud, pas buju mapian walaupun parah mana, habis buju ini elek kelon ragilin bergo elek, tahajud ragilin bergo ngantut, gak diprestasi lapid, orang dunia, orang akhirat parah ya, parah ya, parah ya, marah ini ini gue marah ini di dunia ini kebentaran, ya Allah meskipun di dunia aku di buju di dunia, aku nyewon, bida dari singayu tengah kira, itu jemut tangi telah, bro serau sang mana, rasau dungu, sokaknya, ya Allah rindu, yo KB, kamu ngantin, kebentaraan jadi bahasanya aja jelas ya Allah KB, kamu kamu ngamuk apa-apa, mas maksudnya, ya maksudnya Biasa wari itu tidak diterjemah bujumu ngamuk ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang padahal doa itu sangat menyinggung itu tidak diterjemahkan 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 jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahnya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana nah karena nanti kan diterjemahkan pitong pulak ya berarti pitong pulak siji apa pitong pulak plus bujumu tapi jadikan ngomong paling ngayu singkodonya terus tidak diterjemahkan jangan diterjemahkan